Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Franky PT Kambing Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Gemim Pencalan Kasih Rado, Selamat Direksi dan Segenap Karyawan, mengucapkan turut berbera sungkawa atas kematian dan kepergian al-makrum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai burita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Kota Menadu, dalam hal ini Bapak Wadik Kota Menadu, Bapak Dr. GSPL, Kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Gemim Pencalan Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 atau konfirmasi pada saat masuk, itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Menadu, baik Kudus Tugas dan ke Dinas Kesehatan Provinsi, baik Kudus Tugas di Provinsi Surabaya Surutara. Dan selamat dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke Dinas Kesehatan Kota Menadu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Menadu, dan Dinas Kesehatan Provinsi Surabaya Surutara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Surabaya Surutara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19, karena dalam keadaan wabah, jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami, ada yang meninggal beragama Kristen-Protestan, ada yang beragama Kristen-Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang muda, Hindu, tentu masing-masing ada penanganan sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan patwa MUI tahun 2020, nomor 18, tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. di pasal tujuh, disebutkan jenazah bisa dimandikan, bisa dikabani dan disolatkan, tentu dengan atas dasar pertimbangan. Untuk memandikan dan mengkabani itu oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami adalah kebijakan, karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkabani, menanggung risiko yang bisa terjadi dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD level 3. Dalam hal ini APD lengkap, dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500 ribu per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang memandikan pemuka agama, yang mengkabani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya ada tiga. Insentif biasanya sudah tiga, yang menerima dalam pemuka agama. Petugas kami di sana mengelaporkan, dok ada dua insentif yang tertinggal. Yang saya sediakan, berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ, keluarga. Dan menurut petugas, keluarga tidak menurut. Jadi itu, ada miskomunikasi, mungkin tidak kesalahan pemahaman. Kalaupun kami salah, kami mengumumkan maaf, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang tidak dibuat. dan misalnya pun, kalau diterima, anggap lah itu sebagai ungkapan, tidak sungkawa. Bukan dalam hal ini, yang berikutnya isu kami menyogok. Menyogok untuk, mengatakan pasien ini, COVID-19. untuk menentukan pasien ini, COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan, swab, PCR, dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, tidak bisa ditentukan, dia pasien ini COVID-19, terkonfirmasi. Jadi dalam hal ini, pasien ini, terdiagnosa, sebagai PDP COVID-19. Untuk, protokol yang digunakan, adalah, harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah, bahwa kami, membolehkan untuk dibawa pulang, itu, ini kami klarifikasi, sebab, sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan, ODP, PDP, COVID-19, dan, COVID-19, tukum firmasi, harus dinotifikasi, ke Dinas Kesehatan, Menado, Kugus Tugas Menado, Dinas Kesehatan Menado, BNPB, Kota Menado, Polsek, Ramilo. Jadi kami sudah, melakukan, apa yang menjadi, tugas, dan kewajiban kami. yang menjadi tugas, dan kewajiban kami, adalah menangani, dan melaksanakan, apa yang menjadi, protokol. Prinsip kami, adalah menjalankan tugas, dan menunaikan, misi kemanusiaan, dan tenaga kesehatan, kami, dan, kami, kalaupun ada, kesalahan, mungkin, miskomunikasi, antara, kedua, perhatian kami, maaf, dan, yang kedua, kalau kami, kami membolehkan, itu, mungkin, tidak, karena, kalaupun, kami membolehkan, kami bisa, proses, menanggar protokol, penanganan, jadi, mungkin, ada, miskomunikasi, yang selama ini, kalau, siapapun, yang merasa, kehilangan, kalaupun, terjadi pada, kami, pasti akan merasa, ada perasaan berat, tapi, semua, itu, sudah menjadi, kena, maha kuasa, di atas nama, direksi, dan, segenap, karyawan, dan, atas usul, dan, saran dari, ketua, kubus tugas, kota, menadu, dalam hal ini, bapak wali kota, menadu, provinsi, Surahusuk Tara, kami telah, memberikan, klarifikasi, dan, kami, mengucapkan, terima kasih, kepada, keluarga, dan, pasien-pasien, yang sudah, menggunakan, pasitas, masakit kami, untuk, berobat, dan, menangani, pasien, sekali lagi, atas nama, direksi, kami, mengucapkan, turut, berbila sukala, yang sebesar-besarnya, dengan, Tuhan, memberkati kita sekalian, dan, selamat malam, dan, salam sehat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.